Hai Dez, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di channel youtube Citra Ayudhya Halo semuanya, hai balik lagi di channel youtube aku Di video kali ini seperti yang kalian lihat di thumbnail Aku mau review produk lagi Yeay Oke, sebelum kita ke review produk Sebelumnya jangan lupa di subscribe Terlebih dahulu di channel Citra Ayudhya Di like, di komen, dan di share videonya Oke, ditonton terus sampai habis Ya, seperti biasa ya Pasti kalian tahu, melihat di thumbnail Aku kira-kira mau review apa Jadi di video ini, aku bakal mereview Aku mau review Blushing My Lips by Madame G Tadaaa Dan ini punya Dua shade Yang nomor 1 dan nomor 3 Btw, kenapa aku gak beli Semua ya? Kenapa? Karena memang dapetnya yang 1 sama 3 Kenapa aku gak beli online? Aku tuh orangnya gak sabaran Nanti kita cobain yang Nomor lainnya ya Oke Dan ini aku pengen lihat Kira-kira Dia benar-benar kayak lipstick gitu Dan ini dia diputar ya guys Tadaaa Oke Dan satu lagi Ini yang nomor 3 Tuh benar-benar kayak lipstick pada umumnya Tapi ini ternyata Lebang Oke Dan untuk teksturnya Aku mau swatch aja ke Tangan aku Gimana? Untuk warnanya Ini yang nomor 3 ya guys Tuh Tuh Dia benar-benar glossy Halus gitu Dan ini aku cobain yang nomor 1 Dan ini aku cobain yang nomor 1 Benar-benar halus glossy lembut Sekarang aku mau cobain di bibir aku Sebelumnya aku mau bersihin dulu bibir aku ya guys Sudah Sudah bersih Sekarang mau langsung coba aja Ini aku pakai nomor 1 01 Udah jelas banget disini warnanya peach Nude gitu ya Nude Nude gitu Dan langsung aja Bismillah Wow Oke Kayak nggak itu ya Warnanya kayak nggak keluar banget gitu di bibir aku Oke guys Gimana nih looknya Dari yang si 01 Ini kayak ke peach-peach gitu ya Warnanya bener-bener nyatu Ini kayaknya cocok sama skin tone Yang mukanya cerah Tapi Kalo buat yang warna kulitnya agak Kecoklatan Kayaknya Bener-bener kayak mati gitu nggak sih warnanya Tapi kalo di muka yang cerah Kayak cocok aja gitu Dan cocok buat keseharian Dan by the way Ini pastinya sudah pasti transpro Tuh Tadaaa Dan di bibir juga dia kayak basah gitu Dan aku ngerasa kayak oily banget Aku ngerasa bibir aku kayak berminyak Nggak tau ya kalo di bibir orang lain Padahal ini aku nggak pake lip gloss Tadi udah bener-bener kering ya Dibersihin Dan ternyata dia oily banget di bibir Aduh Oke lah bisa menutupi warna hitam di bibir aku Oke sekarang aku mau coba yang 03 Ini warnanya Ini agak sedikit naik dari warna yang si 01 tadi Aku membersihin dulu bibir aku Dan kayaknya bersihnya juga nggak Susah ya Karena ini paling bener oily banget Mau langsung cobain yang 03 Dan by the way Ini ternyata warnanya kayak tahan lama gitu ya Padahal udah dibersihin bibir aku Dan ternyata dia agak kayak melembabkan gitu Wow Oke langsung coba yang ini Wow Nah ini kayaknya cocok nih sama Aku Ya nggak sih Apa cocok yang pertama ya Oke Ini gimana looknya Tuh sama dia ringan Ini katanya libon Tapi menurut aku ini jatuhnya kayak melembabkan lebih ke lipstick gitu sih Ya nggak sih Ya nggak sih Jadi kayak lipstick Dia glossy gitu Ya kayak gini bener-bener Tapi dia bener-bener menutupi garis hitam yang ada di bibir aku Heran tuh Dan aku kayak kurang suka gitu Karena dia kayak agak berminyak gitu di bibir Jadi kayak kita abis makan gorengan Terus bibirnya berminyak Kayak gini nih jadinya Tapi enak ya Buat keseharian ya Karena ini dia transfer Jadi harus di replay lagi Replay lagi Kalo abis makan langsung replay lagi Ya nggak sih Tapi ini cocok sih Buat keseharian Ya kalo untuk Kayaknya kalo buat pergi-pergi Dia Warnanya mungkin lama-lama akan menghilang Tapi dia melembabkan Menurut aku ya Dari teksturnya tuh kayak gitu guys Tuh Ya worth it lah Kalo buat sehari-hari Ini dengan harga Rp 15.000 Si Libam Dari Madame G ini Tuh Dan dia ternyata ada 4 warna Atau 6 ya Ya Atau yang segitu Dan aku coba ini yang 01 dan 03 guys Tuh Gimana cocok nggak sih di bibir aku Tapi aku kurang suka sama teksturnya Ya Masing-masing ya Ada yang suka Ada yang nggak Tapi karena aku nggak Karena dia terlalu oily di bibir aku Nggak Kayak nggak nyaman Dan aku kalo ngerasa Bibir aku berminyak Kayak Ngerasa jadi bibirnya kayak Tebel gitu loh guys Itu kayak bener-bener jontor Aku ngerasanya kayak gitu Padahal mungkin nggak ya Ya Aku tuh lebih suka yang Matte Kalo untuk lipstick Ini memang lip balm sih ya Tapi guys By the way Ini menurut aku baunya bener-bener kayak bau lilin Aku kurang suka sama baunya Sebenernya bukannya lilin Tapi kayak lipstick mainan anak kecil Yang main-mainan gitu loh Baunya kayak gitu Tapi Ya So far so good lah ya Not bad banget banget Ya Dengan harga segitu ya Punya kualitas Yang segini bagus Bisa melembabkan Ya menurut aku Oke Ya Oke Worth it sih Kalo buat sehari-hari Ya guys Boleh dicobain Boleh dibeli Aku rasa ini juga Kayaknya banyak yang pake ya Kalo buat sehari-hari Hmm Kayaknya aku ngulang-ngulang perkataan terus dari tadi Kayak bingung mau ngomong apa gitu Dan banyak kayak kayaknya dari tadi Udah kayaknya cukup sampai disini review si Blushing my lips lip balm by Madame G ini Semoga kalian suka ya guys Semoga bermanfaat Aku bakal review produk-produk lainnya Ya murca-murca Oke Pastinya Dan mudah-mudahan Nanti semakin lama Semakin Naik Ya gak sih Youtube aku Dan bisa beli Barang-barang yang Mungkin harganya Selangit Ya gak sih Hahaha Oke sampai disini dulu Jangan lupa di subscribe channel Cerita Yudh ya Bye bye Sub indo by broth3rmax